Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke part 2 tentang bagaimana proses penghitungan suara sebagaimana yang dijelaskan di dalam keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pendoman teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS baik bapak ibu semua penghitungan suara waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara kemudian berdasarkan putusan MK maka dapat diperpanjang tanpa jeda jika belum selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara berarti paling lambat penghitungan suara harus selesai di tanggal 15 Februari 2024 jam 12 siang kemudian sebelum rapat pemungutan suara anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan agar mudah digunakan dan rapat pemungutan suara dapat diikuti oleh semua peserta yang hadir kemudian pengaturan tempat rapat pemungutan suara termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang CHSIL mulai dari Presiden sampai DPRD Kabupaten Kota kemudian mengatur tempat duduk KPPS saksi penghasis TPS kemudian alat keperluan administrasi formulir penghitungan suara kemudian sampul kertas atau kantong plastik pembungkus kemudian alat tulis kantor segel kotak suara ditempatkan di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya kemudian peralatan TPS lainnya nah pertama pencatatan halaman administrasi masing-masing formulir jadi mulai dari hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pemungutan suara ditulis dengan huruf yang jelas kemudian tempat pelaksanaan pemungutan suara ini identitas atau data TPS mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan desa, dan nomor TPS ditulis di seluruh halaman kemudian waktu pemungutan suara sejak dimulainya pemungutan suara dan waktu berakhirnya pemungutan suara jadi ini dihitung jika misalkan dalam pemungutan suara sempat ditunda 30 menit karena saksi yang belum hadir misalkan berarti proses pemungutan suaranya sudah lewat jam 7 bisa jadi 7.30 atau 7.15 nah disitu ditulis realnya berapa jam berapa pemungutan suara dimulai kemudian waktu berakhirnya juga ditulis sesuai realnya jika memang pada jam 13.00 itu masih ada pemilih yang antri kemudian tetap dilayani sampai selesai nah disitulah patokan jamnya berakhir untuk pemungutan suara kemudian waktu pelaksanaan penghitungan suara untuk masing-masing jenis pemilu jadi masing-masing jenis pemilu formulir C hasilnya itu berbeda sertifikat masing-masing memiliki berita acaranya jadi disitu ditulis waktu sesuai dengan waktu penghitungan suara sesuai dengan masing-masing jenis pemilu kalau presiden misalkan dihitung jam 14 kemudian DPR RI dihitung jam 15 berarti ya ditulis berbeda tidak sama sampai selesainya masa penghitungan suara kemudian pencatatan data pemilih dan pengguna hak pilih disini data pemilih berupa DPT atau salinan DPT tinggal ditulis jumlah DPT laki-laki dan perempuannya kemudian data pengguna hak pilih meliputi dilihat dari C daftar hadir DPT kemudian DPT B atau pemilih pindah dan pemilih khusus atau daftar pemilih khusus kemudian juga dicatat pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis pemilu nah ini contoh berita acara ditulis tadi kapan, harinya, tanggalnya, bulan, tahun kemudian ditulis provinsi, kabupaten, atau kota kalau untuk DPD RI, DPR RI sampai kabupaten, kota disini ada informasi tambahan daerah pemilihan tergantung daerah pemilihan apa nanti ditulis nah ini pengaturan atau penulisan jam pemungutan suaranya kemudian ini jam untuk pelaksanaan penghitungan suaranya waktu setempat di hari yang sama atau setelahnya kalau melewati tanggal 14 berarti yang dicoret di hari yang sama karena dia selesainya di hari setelahnya kemudian tadi mencatat jumlah DPT ini jadi DPT-nya kemudian pengguna hak pilih masing-masing DPT, DPTB, DPK, total pengguna hak pilih kemudian pencatatan data penggunaan surat suara jadi surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT untuk masing-masing jenis pemilu jadi teman-teman KPPS menghitung jumlah surat suara real yang diterima itulah yang dicatat jadi yang dicatat adalah sesuai dengan jumlah real yang diterima fisiknya bukan jumlah surat suara yang seharusnya misalkan menghitung ulang DPT-nya berapa ditambah 2% dari DPT-nya berapa jadi seharusnya surat suara yang diterima 300 misalkan tapi ternyata yang diterima hanya 299 setelah dihitung maka yang ditulis adalah jumlah realnya 299 bukan jumlah yang seharusnya misalkan yang seharusnya 300 mungkin karena ada kesalahan penghitungan di tingkat KPU Kabupaten dalam mengalokasikan sehingga selisih 1 nah yang ditulis adalah jumlah surat suara real yang diterima bukan yang seharusnya berdasarkan rumus DPT plus 2% kemudian jumlah surat suara yang digunakan masing-masing pemilu kemudian jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos kemudian surat suara yang rusak atau keliru coblos itu bukan kategori surat suara tidak sah kategori surat suara yang tidak sah itu ada yang di dalam kotak bukan yang di luar kotak kemudian jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan masing-masing jenis pemilu kemudian menghitung surat suara yang di luar kotak yang di dalam kotak tadi itu antara sah dan tidak sah kemudian yang di luar kotak itu surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai kemudian surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos kemudian ini formulirnya di angka Romawi 2 di sini surat suara yang diterima tulis sesuai dengan real fisik yang diterima oleh KPPS kemudian jumlah surat suara yang digunakan ini harus sama dengan pengguna pilih yang tercantum di dalam dokter hadir kemudian jumlah surat suara yang rusak atau keliru coblos tinggal ditulis berapa yang perhilnya yang rusak atau keliru coblos kemudian sisanya ditulis yang tidak terpakai nah jumlah yang tidak terpakai ditambah dengan surat suara yang rusak atau keliru coblos ditambah dengan surat suara yang digunakan itu hasilnya harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima makanya di sini jumlah surat suara yang diterima harus ditulis sesuai real yang diterima secara fisik karena kalau tidak ditulis sesuai dengan yang diterima fisik maka hasilnya akan selisih penjumlahan dari yang digunakan rusak atau keliru coblos dan sisa surat suara kemudian ini pemilih disabilitas yang menggunakan pilihnya ditulis nah untuk pencatatan perolehan hasil yang ditulis dengan angka TELI seperti ini kemudian jumlahnya 91 masing-masing pasangan calon ini contohnya ditulis dalam bentuk urup kemudian di halaman terakhir jumlah suara sah dan tidak sah jumlah suara sahnya sekian yang tidak sahnya sekian kemudian jumlah total seluruh surat suara sah dan tidak sah nah ini yang harus sama juga dengan surat suara yang digunakan dan pengguna hak pilih nah dalam hal KPPS tidak terbiasa mencatat angka sesuai dengan format penulisan angka digital sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan KPU 25-2023 maka KPPS dapat mencatat tulisan atau angka yang jelas dan terbaca sesuai dengan kebiasaan KPPS jadi kalau memang tidak terbiasa ya tulis saja seperti angka-angka yang lazim biasa dilakukan yang penting jelas dan terbaca karena nanti akan dipoto dalam aplikasi Sirekap untuk membaca perolehannya nah kemudian untuk pembagian tugas KPPS secara detailnya sudah ada di dalam video saya sebelumnya mulai dari KPPS 1 atau ketua KPPS sampai KPPS 7 nah ini denah atau tata letak proses penghitungan suara nah disini nanti langkah pertama nanti KPPS 2 mengambil surat suara yang sudah diletakkan di atas meja membuka secara perlahan jangan sampai rusak kemudian setelah dibuka surat suaranya diserahkan kepada ketua KPPS untuk disebutkan atau diteliti dan diumumkan sah atau tidak sahnya sah untuk siapa dan sebagainya nah hasil pengumuman suara sah dan tidak sah ini akan dicatat oleh KPPS 3 dan KPPS 4 secara bergantian dan saling mengawasi apa yang sudah diumumkan oleh ketua KPPS sah dan tidak sahnya harus sama pencatatannya oleh KPPS 3 atau KPPS 4 kemudian surat suara yang sudah dibacakan tadi oleh ketua KPPS yang sudah diumumkan dan diteliti perolehan suaranya itu diserahkan surat suaranya kepada KPPS 5 untuk dilipat jadi tidak lagi dikembalikan ke atas meja bercampur dengan surat suara yang belum dibacakan kenapa? karena kalau dicampur atau tidak diserahkan langsung kepada KPPS 5 maka ada potensi surat suara yang sudah dibacakan tadi dibacakan kembali oleh ketua KPPS makanya langsung diserahkan kepada KPPS 5 untuk dilipat kemudian diserahkan kepada KPPS 6 dan KPPS 7 untuk mengumpulkan suara sah untuk masing-masing peserta pemilu dan suara tidak sah untuk masing-masing jenis pemilu nah ini ketentuan pengisian C hasil bahwa jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah kemudian penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan surat suara rusak atau keliru coblos dan surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT oleh KPPS untuk masing-masing jenis pemilu itulah makanya pencatatan jumlah surat suara yang diterima harus real berapa fisiknya yang diterima karena kalau ditulis tidak sesuai dengan fisik yang diterima maka akan selisih penjumlahan surat suara yang digunakan yang rusak atau keliru coblos dan yang tidak digunakan kemudian tata cara pengumuman sah tidak sahnya surat suara nah untuk pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan dengan menyebutkan kata paslon diikuti nomor urut pasangan calon yang dicoblos diikuti dengan kata sah atau tidak sah kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya contohnya paslon 4 sah atau paslon 5 sah atau paslon 6 sah nah kalau tidak sah surat suara tidak sah karena tercoblos atau penyebab lainnya jadi dijelaskan apa yang menyebabkan misalkan dicoblos lebih daripada 1 kali pada calon yang berbeda jadi surat suara tidak sah karena dicoblos 2 kali pada pasangan calon yang berbeda kemudian untuk pemilu DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota menyebutkan kata partai diikuti dengan nomor urut partai dilanjutkan kata sah apabila suara sah untuk partai politik atau menyebutkan surat suara tidak sah kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya jadi partai 21 eh partai 30 misalkan sah kalau dia mencoblos di kolom partai atau tanda gambar partai kalau tidak sah surat suara tidak sah karena tidak tercoblos atau karena dicoblos pada kolom partai yang berbeda lebih dari 1 kali pada kolom partai yang berbeda nah kalau dia mencoblos di calon dalam 1 partai menyebutkan kata partai diikuti nomor urut partai politik dilanjutkan dengan calon diikuti dengan nomor urut calon lalu disebutkan kata sah apabila surat suara sah untuk calon dari partai politik atau menyebut surat suara tidak sah kemudian disebutkan penyebabnya contoh partai 30 calon 13 misalkan sah karena saya sebut 13 karena biar tidak terkesan berpihak karena caleg itu maksimal untuk DPRD kabupaten atau provinsi 12 jadi saya sebut angka 13 partai 30 calon 13 sah kalau tidak sah surat suara tidak sah karena tidak tercoblos atau penyebab lainnya kemudian untuk pemilu anggota DPD menyebutkan calon diikuti nomor urut kata sah atau menyebutkan surat suara tidak sah kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya contoh calon 40 sah kalau tidak sah surat suara tidak sah karena dicoblos lebih dari 1 kali pada calon yang berbeda misalkan nah itu untuk varian surat suara sah dan tidak sah bisa dilihat di video saya sebelumnya namun ada tambahan poin di dalam KPT atau keputusan KPU nomor 66 ini yaitu pada saat penghitungan suara didapati surat suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dan tidak mengenai kolom dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh pemilih sesuai dengan kategori surat suara sah maka dinyatakan sah dan dicatat dalam kejadian khusus ini pengaturan penegasan di dalam KPT 66 bahwa kalau ada yang robek ya sepanjang dia tidak tidak ada yang hilang bagian dari surat suaranya ya dinyatakan sah seperti itu dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan maka dinyatakan sah kemudian bagaimana kalau penulisan dalam C hasil maupun C salinan itu ada kesalahan pertama menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus cair atau correction pen atau tip X kalau bahasa umumnya jika pembetulan dilakukan pada formulir C hasil berbeda kalau pembetulan di formulir C hasil salinan maka tidak menggunakan step X atau penghapus tulisan cair tapi hanya dituliskan garis 2 horizontal pada kesalahan penulisan tersebut dan jika pembetulan jika pembetulan dilakukan terhadap model C hasil salinan nah kemudian yang pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud dituliskan angka hasil pembetulan nah ketua KPPS KPS setelah membetulkan tadi membubukan parap di atas atau di samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan yang dituangkan dan dituangkan dalam kejadian khusus jadi ditulis diparap oleh ketua KPPS kemudian surat suara yang sudah diperiksa tadi dinyatakan dinyatakan untuk masing-masing pasangan calon atau itu dikumpulkan dengan diikat dengan karet per 25 lembar kalau surat suara partai politik untuk DPR DPRD dan DPDRI diikat per 10 lembar Nah setelah selesai untuk penggandaan CHSIL jadi ketua KPPS dibantu anggota KPPS yang punya kemampuan menulis lebih baik membuat dan menggandakan formulir CHSIL salinan caranya mengisi formulir CHSIL salinan yang dalam ukuran kecil untuk masing-masing jenis pemilu kemudian yang telah disahkan oleh ketua KPPS dari CHSIL tadi yang besar kemudian menggandakan CHSIL salinan yang sudah ditulis tadi dengan menggunakan alat atau mesin penggandaan dokumen yang disediakan di TPS jadi mesin penggandaannya itu harus ada di TPS kemudian menandatangani formulir CHSIL salinan baik formulir CHSIL salinan yang awal tadi maupun yang hasil penggandaan diikuti dengan anggota KPPS serta saksi yang hadir dan bersedia menandatangani jadi formulirnya itu formulir CHSIL salinan digandakan dulu baru nanti setelah digandakan ditandatangani jadi tandatanganannya tetap asli atau basah bukan ditandatangani dulu baru CHSIL salinannya digandakan sehingga tandatangannya merupakan hasil penggandaan semua kemudian kemudian ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS 2 dan 3 membuat formulir CHSIL salinan dalam bentuk digital menggunakan serekab kemudian ketua KPPS dibantu memasukkan formulir CHSIL salinan yang telah ditandatangani ke dalam kantong plastik zip lock untuk disampaikan ke KPU Kota Kemudian setelah itu Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS berupa formulir model CHSIL salinan masing-masing jenis pemilu dapat ditempel di lingkungan TPS dan disampaikan kepada PPS untuk diumumkan di kelurahan desa Kemudian Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas dalam bentuk hard copy jadi fisiknya diberikan kemudian dalam hal penghitungan suara hasil penghitungan suara dalam bentuk hard copy tidak dapat dihasilkan oleh KPPS maka Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF jadi ini alternatif kalau memang dalam kondisi tertentu di TPS itu tidak bisa menggandakan hard copy maka ada alternatif menyampaikan dalam bentuk dokumen elektronik kemudian selain menyampaikan hasil penghitungan suara KPPS dapat memberikan formulir C daftar hadir untuk semua jenis pemilih kejadian khusus atau keberatan saksi kepada saksi dan pengawas melalui sirekap jadi daftar hadirnya itu nanti silakan diberikan kepada saksi dan pengawas TPS atau dipersilahkan saja nanti saksi maupun pengawas TPS mendokumentasikan C hasil karena di dalam bukan C hasil dalam C daftar hadir karena nanti dalam C daftar hadir itu nicknya juga sudah berbintang jadi tidak ada informasi identitas pribadi yang terbuka di dalam C daftar hadir baik Bapak Ibu semua itu selesai proses penghitungan sampai selesai pengumuman C hasil C hasil salinan di TPS selanjutnya bagaimana proses pengembalian logistik dari TPS masuk ke dalam kotak suara mana saja formulir-formulir yang sudah dikerjakan itu nanti saya sampaikan di video selanjutnya terima kasih semoga bermanfaat semangat semoga belum milu sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh